Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin amma ba'du Salam sejahtera bagi kita semua Selamat datang kembali di channel ISP Love Home Official ya Channel yang mana memuat berbagai hal terkait dengan hukum Edukasi hukum, realitas hukum, penegakan hukum, serta hal-hal lainnya Baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga cover atau log Apa kabar sahabat ISP semuanya? Mudah-mudahan sahabat-sahabat tentunya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sukses Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT Ya sudah lama sekali saya juga tidak menyapa sahabat-sahabat semuanya Dalam materi ini insya Allah Ya dalam video kali ini ya insya Allah saya akan Menyampaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan Yang tentunya banyak terjadi di sekeliling kita atau di masyarakat kita ya Hal-hal seperti itu Yang poin pertama yang saya akan sampaikan Terkait dengan janji-janji kawin ya Apakah hal tersebut ada upaya hukum atau tidak yang bisa ditempuh oleh salah satu pihak ya Nah kemudian yang kedua apakah ada upaya hukum dari janji-janji kawin Kemudian sang perempuan ya rela mengorbankan kehormatannya untuk sang kekasih itu Karena sudah dijanjikan akan mengawini itu kan atau akan dinikahi dan terjadi hal-hal lain Contohnya seperti hamil Nah apakah kemudian hal tersebut bisa dilakukan upaya hukum Baik pidana atau perdata Nah kemudian yang poin tiga adalah janji-janji kawin ya Atau kita sudah mempersiapkan acara perkawinan kita ya Mulai daripada sewa gedung itu kan menyebar surat ondang Kemudian kita sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk konsumsinya juga Nah disitu ada salah satu pihak yang mengundurkan gitu kan Mengundurkan diri atau yang mengikari janjinya ya Atau kabur tidak jadi untuk menikah Apakah kemudian dari hal-hal tersebut bisa dilakukan upaya hukum oleh salah satu pihak atau yang dirugikan atau tidak Nah kita insya Allah ya akan kita bahas dalam video ini ya Jadi sahabat-sahabat jangan kemana-mana Simak video ini sampai dengan selesai Bagi sahabat yang belum melakukan subscribe Subscribe terlebih dahulu Karena itu merupakan bukti dukungan nyata dari sahabat-sahabat Untuk berkembangnya channel ASP Lawsum Official ini ya Oke kita masuk kepada pokok pembahasan kita Yang pertama adalah apakah ada upaya hukum ketika kita dijadikan akan dikawini tetapi tidak jadi Ya saya contoh misalkan orang tersebut sudah melakukan pacaran Taruhlah misalkan pacaran gitu ya Pacaran menjalin hubungan dengan si perempuan si A dan si B Hubungan ini sudah berjalan sangat lama Tahun dua tahun sampai tiga tahun bahkan lebih Nah di tahun berikutnya Kemudian sang cowok ini berjanji kepada si perempuan Oke aku akan menikahi kamu, aku mengawini kamu tahun depan Nah tapi dalam perjalanannya si cowok ini malah ingkar janji Dan kabur sehingga memutuskan untuk menikah dengan orang tersebut atau dengan perempuan tersebut Mungkin merasa kecewa ya Mungkin merasa kecewa salah satu pihak terutama salah pihak perempuan ini Pihak yang diputuskan gitu ya Atau hanya di iming-imingi janji saja Nah kemudian timbulah Timbulah kekesalahan gitu kan Kekecewaan Dan langkah-langkah yang kemudian bisa ditempuh Apakah bisa enggak nih kita melakukan upaya hukum karena janji-janji kawin tersebut Nah kita lihat kepada pasal 58 KUH Perdata Nah ini saya gunakan ini ya Kita bundang-undang hukum perdata Kita lihat pasal 58 Kita bundang-undang hukum perdata Nah nanti kalau sahabat-sahabat memiliki buku ini Ya terutama subscriber bagi mahasiswa-mahasiswa hukum ya Tentunya buku KUH Perdata ini pasti punya Ya saya rasa pasti punya KUH Perdata ini Kalau buka saja nanti bisa kita bahas Ya atau setelah mendengarkan video ini bisa sama teman-teman dibahas kembali atau dikaji kembali gitu kan Nih kita lihat pasal 58 Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim Akan berlangsungnya perkawinan Ya pun tidak guna menuntut penggantian biaya rugi dan bunga akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya Segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal Kalau kita lihat dari pasal 58 ini adalah Ketika kita dijanji-janji kawin Maka tidak bisa melakukan upaya hukum apapun Ya Jadi yang tadi saya ceritakan itu Walaupun memang hubungannya sudah memang lama ya Lima atau bahkan lebih Lima tahun atau bahkan lebih Hanya ingin dijanjikan kawin gitu loh Ketika salah satu pihak mengingkari tersebut ya Maka orang yang merasa dirugakan itu tidak bisa melakukan upaya hukum apapun Ya Karena tidak Belum ada ikatannya ya Jadi dalam pasal 58 itu dijelaskan ya Tidak bisa atau batal Oke Kemudian yang selanjutnya Apakah ketika kita akan dijanjiin kawin Tetapi berkas kita sudah kita lengkapi nih Karena kita sudah oke nih Kedua belah pihak sudah datang ya Sudah berunding menentukan waktunya Untuk acara pernikahan tersebut atau perkawinan tersebut Ketika acara tersebut mulai dari misalkan Sewa gedung sudah Kemudian surat undang sudah disebar Kemudian hal-hal lainnya ya Untuk konsumsi misalkan sudah dibeli dan sudah disiapkan Sehingga finansial ya Yang sudah dikeluarkan Ya ada finansial yang sudah dikeluarkan Dari salah satu pihak untuk Mempersiapkan acara pernikahan tersebut Dengan hal seperti ini Apakah kemudian Salah satu pihak yang dirugikan bisa melakukan upaya hukum Untuk yang poin dua ini saya sampaikan bahwa Ini bisa dilakukan upaya hukum Ya bisa Kenapa kemudian saya berbicara seperti ini Karena ini banyak sekali kejadian-kejadian Di lapisan masyarakat ya Mungkin sahabat-sahabat juga sudah pernah mendengar ya Atau bahkan membaca dari surat kabar Terkait hal-hal seperti ini Ya Sudah mempersiapkan segalanya Tetapi salah satu pihak Baik itu perempuan atau Si cowoknya Kabur Bawa pasangannya yang satu lagi Misalkan Ya Sehingga Tidak terjadilah Pernikahan tersebut Maka salah satu pihak yang merasa dirugikan Karena sudah keluarnya Keuangan ya Atau secara finansial Puluh juta, ratus juta Atau bahkan bisa miliar Maka itu bisa dilakukan upaya hukum Bagaimana upaya hukumnya? Nah terkait masalah Kita mengganti kerugian ini Kita bisa ajukan gugatan ke pengadilan Dimana tempat tinggal kita ya Misalkan Kedua belah pihak tinggal di wilayah Satu pengadilan rangkas bitung Maka bisa dilakukan upaya hukum Di pengadilan tersebut Apakah gugatannya bisa Ada yang lebih ringan? Enggak gitu loh Dari gugatan-gugatan biasanya Nah kalau pihaknya itu Dalam satu wilayah pengadilan tersebut Maka bisa dilakukan gugatan sederhana Nah ini Lebih cepat ya Lebih cepat gugatan sederhana ini Yang penting pihaknya itu cuma satu pihak Tetapi bagaimana? Kalau misalkan calon suami kita Atau calon istri kita Ada di Serang Atau di Jakarta Maka itu tidak bisa dilakukan Gugatan sederhana Akan tetapi Yang bisa kita tempuh adalah Gugatan biasa Yaitu gugatan perbuatan melawan hukum Itu bisa ditempuh ya Kemudian yang selanjutnya Ini terkait Janji-janji kawin Yang kemudian Karena pacaran sudah lama Hubungan sudah lama Dengan kekasihnya Sehingga si cewek rela Mengorbankan kehormatannya Demi sang kekasih Dengan alasan Karena si cowoknya Akan berjanji Akan menikahinya Bulan depan Atau Bahkan Bulan-bulan berikutnya Atau Masih dalam tahun yang sama Sehingga berbuatlah Berbuatlah hubungan tersebut Dan kemudian Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan Seperti Hamil Si perempuan ini Ketika hamil Bilang nih Si perempuan ini Yang aku hamil Tetapi si cowoknya Bukan Semangat untuk Tanggung jawab Malah dia Lahan perlahan Lari dari tanggung jawab tersebut Ya Mulai dari jarang Biasanya ya Ya Kalau kita lihat-lihat berita Itu kan Mulai dari Misalkan Balas WA Atau balas chat Jarang Itu kan Yang tadinya misalkan Secepat kilat Untuk membalasnya Tapi perlahan-perlahan Misalkan Mulai berubah Mulai berubah Ditelepon Enggak diangkat Bahkan Sampai nomor teleponnya Enggak aktif Dan enggak tahu Kabarnya itu si cowok Kemudian kan terjalilah Hamil itu Sehingga membesar Kemudian kan Perasaan itu Akan timbul dari Pihak perempuan Kecewa Kesal Marah Pastinya ya Karena yang tadinya Dijanjiin kawin Kemudian Sudah melakukan Hubungan itu ya Melakukan perbuatan-perbuatan Tidak senonoh Tetapi ini malah kabur Si cowoknya Ini banyak sekali Ini terjadi Hal-hal Seperti ini ya Di kalangan-kalangan masyarakat ya Atau di berita-berita juga Kita sering sekali Mendengar berita-berita Terkait masalah ini Sehingga Tidak aneh lagi Ketika sang perempuan itu Dia melakukan Bunuh diri Karena depresi Mungkinnya Atau stres Itu loh Dengan kondisi Misalkan mengandung Tetapi Tidak ada yang Mengawininya Itu loh Nah kemudian Misalkan pihak keluarganya Ingin mengajukan Upaya hukum Terhadap si cowok ini Karena marah Gitu loh Apakah bisa Jawabannya Tidak bisa Tidak bisa Ketika perempuan ini Sudah dewasa Sudah dewasa Melakukan hubungan Badan Sehingga terjadilah Sesuatu itu Tetap tidak bisa Melakukan upaya hukum Itu hanya Beban moral Bagi seperempuan saja Loh Kenapa Tidak bisa melakukan Upaya hukum Padahal negara kita Adalah negara hukum Karena negara Indonesia Menganut Asas legalitas Tidak ada Suatu perbuatan Yang dapat Dibedana Sebelum ada Peraturan Perundang-undangan Yang mengatur Terlebih dahulu Karena Sampai saat ini Pasal terkait Dengan itu Hubungan sama suka Dan terjadilah Kehamilan itu Hubungan suka Suma suka Ya orang dewasa Sesama orang dewasa Dan terjadi Kehamilan itu Maka sampai saat ini Belum ada aturan Atau pasal yang spesifik Mengatur Terkait hal itu Makanya tidak bisa Dilakukan upaya Hukum Bidana Itu hanya beban moral saja Yang Dialami oleh Sang perempuan Begitu Oke Demikian yang saya bisa Sampaikan ya Tadi mulai dari Janji-janji kawin Kemudian Yang kedua Janji kawin Tetapi kita sudah Mempersiapkan semuanya Dan ada kerugian Yang dialami oleh kita Tetapi dibatalkan Oleh salah satu pihak Kemudian Yang poin ketiga Janji kawin Kemudian si Wanitanya itu Rela berkorban Mengorbankan Kehormatannya Demi sang kekasih Dan terjadi Hal-hal Yang tidak diinginkan Tetapi si Cowok ini Atau si laki ini Tidak bertanggung jawab Itu video Yang saya bisa Sampaikan Mudah-mudahan ini Bisa bermanfaat Dan berguna Bagi kita semua Jangan lupa Kepada sahabat Yang belum melakukan Subscribe Subscribe terlebih dahulu Karena itu adalah Bukti dukungan Dan berkembangnya Channel ASP ini Demikian yang saya bisa Sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Apabila ada Saran atau kritikan Yang sifatnya membangun Boleh tulis di kolom komentar Di bawah ini Demikian Wa bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ASP melepon Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa